Bikin-bikin mochi lagi Nah ini dia mochi yang cuy, lembut dan enak tentunya Pertama-tama siapkan wadahnya Terlebih dahulu lalu masukkan 250 gram tepung ketan putih Lalu tambahkan 65 gram gula pasir Dan juga setengah sendok teh garam Setelah itu tambahkan 270 mili susu cair Di sini saya tambahkan sedikit demi sedikit Sambil diaduk Nah untuk susu cairnya saya menggunakan 1 saset susu kental manis Yang diensyarkan dengan 270 mili air Nah ini saya aduk-aduk sampai mengental ya teman-teman Kalau sudah mengental seperti ini dan takarnya sudah pas Lalu saya masukkan sedikit minyak sayur Nah ini lalu diaduk lagi sampai tercampur semuanya Ini dia kunci adonannya supaya lembut yaitu disaring terlebih dahulu Nah ini untuk loyangnya sudah saya olesi minyak terlebih dahulu Kemudian saring adonan Supaya nanti tidak ada yang menggerindil Jadi memang bahannya sudah benar-benar lembut yang masuk Dan ini kalau sudah Tinggal saya siapkan kukusan yang sudah mendidih Lalu saya masukkan adonan tadi Kukus selama kurang lebih 25 menit ya Nah ini untuk tutupnya jangan lupa dilapisi dengan kain Supaya tidak menetes airnya ke bawah Nah kalau sudah 25 menit seperti ini teman-teman Sudah matang Jangan lupa juga sangrai tepung maizena Nah ini sedang saya sangrai terlebih dahulu Sebaiknya ini bisa dilakukan sebelum mengukus Atau pada saat mengukus juga bisa ya teman-teman Jadi sambil mengukus sambil sangrai Nah ini kalau sudah matang sudah enteng atau ringan Tinggal diangkat Lalu siapkan alas Jangan lupa taburi dengan tepung maizena yang sudah disangrai tadi Supaya nanti tidak lengket Nah ini diuleni ya teman-teman Ini sebenarnya masih panas sekali Diuleni sampai tidak lengket Nah kira-kira seperti ini Bisa dilihat di video Kalau sudah tidak lengket seperti ini Ini sudah cukup untuk menguleninya Nah kira-kira seperti ini teman-teman Nah ini kan sudah tidak lengket ya Tinggal nanti Tinggal nanti timbang sekitar kurang lebih 25 gram Nah sekitar segini Tapi ini juga bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya Kalau masih terlalu besar bisa sekitar 20 gram Nah ini setelah ditimbang Lalu tinggal saya masukkan Untuk adonan coklatnya Nah ini saya menggunakan selai coklat Jangan lupa di ini dulu ya teman-teman Bisa menggunakan roll Atau langsung di jewer-jewer seperti ini Lalu masukkan coklatnya Oh ya teman-teman Supaya coklatnya lebih enak Di sini coklatnya saya masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu Jadi coklatnya agak dingin gitu Walaupun agak beku maksudnya Nah ini yang sudah Jadi Tetapi tadi ya kalau untuk coklatnya Saya masukkan bukan di freezer Yang bagian chiller saja Nah ini nanti masuk ke sini juga jadi lembut sekali Cui banget enak sekali Nah ini dia Banyak sekali ya guys Untuk isiannya bisa ditentukan Sesuai selera masing-masing Demikian resepnya Semoga bermanfaat